Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya dulu, yang dari Jogja Mana angkat tangan sekali lagi, Jogja Yang dari Jawa Timur Ada Jawa Tengah Sumatera Kalimantan Sulawesi Ini gak ada yang angkat tangan dua kali kan Baik, terima kasih kepada Maburos Event Organizer yang sudah menghadirkan saya disini Senang berada di antara teman-teman disini Untuk menyampaikan mengenai problematika triple burden disease di era industri 4.0 Saat ini Kita ada di Era digital 4.0 Tetapi tidak serta-merta begitu Ada perjalanan yang kita lewati Dari kapan itu? Industrial mechanical production equipment yang dimulai pada era 1700-an Revolusi industri atau industri yang pertama kali Kemudian mengalami evolusi pada tahun 1800-an Itu sudah mulai mengenali listrik Di tempat-tempat yang terbatas Masih tempat-tempat yang terbatas Ada di antara sekian ini yang masih mengalami Listrik dengan Petromark? Gak ada Berarti generasi minan-minan semua dong ya Saya paling tua disini kalau begitu Tetapi Pada era sekarang di ujung Kalimantan Di ujung Sulawesi Di ujung Sumatera Barangkali belum menerima Fasilitas listrik 24 jam Pernah suatu ketika saya ke Malinau Kalimantan Utara Yang kemudian saya Jalan-jalan ke perbatasan Malaysia Di sana pada tahun Dua tahun yang lalu Dia belum ada namanya listrik Apalagi Wifi Apalagi koneksi internet Ini nanti kaitannya dengan Upaya high promoting Upaya untuk promosi kesehatan Media dan sebagainya Nah Beda sekali dengan di Jawa Bali Untuk itu kenapa Disparitas prevalensi penyakit itu sangat lebar Karena memang Indonesia itu Variasi geografisnya sangat luas Ada daerah terpencil Kepulauan Pegunungan Lautan Ya Dan itu memberikan Metode yang berbeda Untuk penanganan persoalan-persoalan Penyakit dan kesehatan Kemudian Di tahun 1900an Mulai dikenal Internet Mulai dikenal internet Masih sangat terbatas Kemudian sekarang Internet menjadi suatu kebutuhan Pokok Ya Jadi kebutuhan pokok itu apa saja Sandang setuju Pangan setuju Papan setuju Papan setuju Apalagi Coloan Ya Coloan beserta internetnya dan lain-lain Jadi itu menjadi Apa namanya Kegelisahan tersendiri ketika tidak ada koneksi internet Tidak bawa coloan Ya Itu menambah beban psikis Jadi berdampak pada beberapa Penyakit di Indonesia Nah sekarang Kita di era Digitalisasi Semua serba E Semua serba E Mungkin suatu ketika Seminar ini juga Bisa diselenggarakan secara webinar ya Mbak Novita Jadi tidak hanya Attendance secara fisik Tetapi Bisa dilakukan secara Webinar Seperti beberapa kursus Atau short course Atau pelatihan seminar Yang sudah Ada sekarang ini Jadi tidak terbatas pada orang Harus datang Tapi kalau yang dari luar Mau datangin ke Jogja Sekalian jalan-jalan Boleh ya Nah apa dampaknya Pada saat sekarang ini Ya Banyak hal yang terkait Dengan sosial Persoalan sosial Yang lebih luas Terkait dengan Revolusi industri Terus Ya Seperti ini Perubahan di semua sektor Termasuk kesehatan Nah Saya yakin bahwa Di antara ini semua adalah Petugas kesehatan Yang siap melayani masyarakat Ya kan Ada aligizi Ada nursing Ada sanitarian Ada perawat Ada analis Dan sebagainya Nah Revolusi industri 4.0 Itu memberikan Beberapa implikasi Kalau Anda Lihat Di Internet Pernah Lihat Halo dokter Pernah Lihat Halo Aligizi Halo Nutritionist Nah Ini berdampak Artinya apa Bahwa Anda Juga dituntut Untuk Mengikuti Kesana Tetapi Bahwa People di Indonesia Kalangan usia Di Indonesia Itu tidak Meluluk Semuanya Masyarakat Milenial Ada masyarakat Yang Ya Kelompok lansia Dan sebagainya Mungkin Sentuhannya Berbeda Sentuhannya Berbeda Nah Era 4.0 Ini Menuntut Bahwa Kemungkinan Tatap Muka Tatap Muka Antara Pasien Dokter Pasien Aligizi Pasien Dan sebagainya Ini akan Berkurang Regulasinya Sedang Diatur Salah Satu Dampaknya Bahwa Beberapa Informasi Hock Sering Diterima Ya Kan Sehingga Ada Undang-Undang Penggunaan Teknologi Begitu Regulasi Itu sering Keteran Sering Kedodoran Dengan Kemajuan Zaman Sekarang Menteri Kesehatan Sedang Sedang Apa namanya Sedang Berusaha Untuk Sedang Menggodok Tentang Kaitannya Dengan Revolusi Industri Ini Helodokter Dan sebagainya Lebih Pesat Daripada Kemajuan Industri Itu Sendiri Nah Perubahannya Apa Yang lainnya Lanjut Ya Disini Ada Guguan Ya Ada Guguan Betapa Dekat Apa yang Kita butuhkan Tinggal Sekali Sentuh Tinggal Sekali Sentuh Apa Implikasinya Apa Implikasinya Sedentary Lifestyle Meningkat Meningkat Selain itu Ada gak Keresahan Sikis Ya Keresahan Sikis Yang terkait Dengan Penggunaan Revolusi Era revolusi Digitalisasi Ini Akhirnya Semua Sangat Tergantung Pada Ini Sangat Tergantung Pada Ini Ada Iklan Ma Anak Sama Mamanya Lagi Dialog Lagi Ngobrol Mamanya Lagi Sibuk Kemudian Anaknya Tanya Tentang PR Ma Ini Gimana Lihat Aja Di Google Terus Ada Lagi Pertanyaan Lagi Selanjutnya Ma Ini Definisinya Apa Tanya Aja Di Google Kemudian Ada Tamu Ketok Ketok Ma Bapak Dimana Cari Aja Di Google Jadi Semuanya Cari Di Google Terus Nah Yang Lahir Pada Tahun Sampai Dengan 45 Ini Adalah Generasi Silent Jadi Utamanya Adalah Mereka Yang Tidak Terpapar Era Teknologi Pendekatan Promkesnya Juga Beda Pendekatan Pelayanan Kesehatan Oleh Kita Semua Juga Berbeda Tentu Tidak Semua Bisa Dilakukan Dengan Digitalisasi Semua Butuh Pendekatan Yang Personal Yang Lahir Tahun Sampai Dengan 64 Itu Era Yang Humers Kemudian Bertambah Bertambah Dan Sekarang Ini Ada Yang Di Bawah 22 Tahun Ya Saya Juga Ngaku Di bawah 22 Tahun Ini Generasi Millenial Ke Atas Ya Millenial Jadi Semuanya Sudah Dengan Era Digitalisasi Tapi Jangan Lupa Bahwa Ada Daerah Daerah Tertentu Yang Tidak Tercover Di Irian Jaya Kalau Kita Mau Pos Yandu Butuh Dua Hari Dua Malam Tiga Hari Untuk Sampai Ke Pos Yandu Dengan Kapal Dengan Kapal Air Kapal Listrik Gak Bisa Semuanya Dilakukan Diperlakukan Sama Terus Nah Dampaknya Dari Perubahan Teknologi Tentu Ada Perubahan Tatanan Sosial Ekonomi Perubahan Gaya Hidup Dan Lingkuan Dan Pelayanan Kesehatan Yang Inovatif Yang Inovatif Tentu Inovatif Implementasinya Sangat Tergantung Dari Subjek Yang Kita Layani Lanjut Pada Saat Kesempatan Ini Saya Diminta Untuk Menceritakan Kaitannya Dengan Triple Burden Bisis Yang Berkaitan Dengan Dampak Revolusi Industri Tentu Dengan Kemajuan Era Perkembangan Kedokteran Yang Maju Usia Harapan Hidup Semakin Semakin Tinggi Ya kan Life Expectancy Rate Semakin Tinggi Usia Harapan Hidup Semakin Tinggi Dan Usia Harapan Hidup Yang Paling Tinggi Itu Di Jogja Jadi Kalau Mau Awet Pindah Ke Jogja Nanti Jogja Tambah Padat Macetan Di Mana Mana Nah Kaitannya Dengan Itu Adalah Masalah Geriatri Dan Katastrophic Disis Penyakit Penyakit Yang Biayanya Banyak Dan Cenderung Berulang Anda Bisa Lihat Di Mass Media Ini Hampir Tutup Karena Tunggaan BPJS Mencapai Hampir 80 Triliun Rumah Sakit Mana Saya Lupa Artinya Ada Sesuatu Yang Keliru Dimana Penjagaan Preventif Dan Promotif Hingga Banyak Penyakit Degeneratif Katastrophic Di Akhir Perjalanan Hidup Manusia Kemudian Lanjut Ini Usia Harapan Hidup Dan Daily Disability Hale itu Berapa Usia Harapan Usia Hidup Yang Dia Tidak Bisa Aktif Artinya Hanya Bad rest Yang Tidak Produktif Seperti Itu Usia Harapan Hidupnya Memang Tinggi Di Indonesia Ya Tetapi Hal Hanya Dia Dimana Mengalami Disabilitas Prematur Itu Lebih Banyak Kalau Dalam Bahasa Regionalistik Anda Lihat Daily Disability X Life Years Berapa Tahun Dia Hidup Tetapi Tidak Aktif Dan Bahkan Ini Menyebabkan Prematur Kematian Prematur Atau Kematian Dini Di Risk Kestas Sudah Dicirtakan Di Tahun 2008 2018 Maksud Saya Bahwa Non Communicable Disease Itu Mulai Meningkat Empat Kali Lipat Pada Usia 34 Tahun Sudah Terdeteksi Di Usia Mulai 15 20 Dan Sebagainya Tetapi Ketika Memasuki Usia 34 Tahunan Risikonya Empat Kalian Maaf Prevalensinya Meningkat Empat Kali Dibanding Dengan Sebelumnya Terus Di Jogja Ini Jogja Ini Indonesia Di Antara Provinsi Provinsi Lainnya Indonesia Itu Umur Harapan Hidupnya Cukup Tinggi Tetapi Itu Tadi Mengandung Di Dalamnya Banyak Penduduk Yang Hipertensi Yang Stroke Jantung Diabetes Melitus Gagal Ginjal Terminal Dan Sebagainya 34,1% Penduduk Indonesia Itu Menerita Hipertensi Artinya Apa Empat Dari Sepuluh Tetapi Yang Berobat Berapa Yang Sadar Bahwa Dia Hipertensi 3 Dari 10 Tugas Siapa Tugas Kita Untuk Mempromote Supaya Tidak Terjadi Komplikasi Lanjut Kemudian Lanjutnya Nah Triple Burdennya Seperti Apa Triple Burden Yang Dialami Adalah Re-emerging Disease Re-emerging Disease New Emerging Disease Dan Non Communicable Disease Re-emerging Disease Itu Yang Seperti Apa Yang Penyakit Penyakit Yang Dulu Sudah Tertangani Sekarang Muncul Kembali Sekarang Muncul Kembali Di era Tahun 90-an Sepuluh Besar Penyakit Adalah Diare Ispa TB Nah Kemudian Bergeser Pada Tahun 2000-an Sepuluh Besar Penyakit Itu Non Communicable Disease Tetapi Sekarang Penyakit Itu Muncul Kembali Akhirnya Secara Nasional Tuberkulosis Itu Menjadi Agenda Utama Untuk Diselesaikan Ada Tiga TB Kemudian Stunting Yang Satu Lagi Imunisasi Kalau Mau Diperluas Ada Lima Kemudian Sebelumnya Ya New Emerging Disease Ini penyakit-penyakit Yang Karena era Teknologi Kemudian Kemajuan Transportasi Komunikasi Orang Sering Bepergian Keluar Negeri Tentu Ada Beberapa Epidemiologi Penyakit Luar Negeri Yang Dibawa Ke Indonesia Jemaah Haji Traveler Ya Penyakit Mers Ebola Avian Influenza Itu Termasuk New Emerging Disease Kemudian Penyakit Tidak Menular Atau Non Communicable Disease Nah Ini Re-emerging The New Emerging Disease Disebabkan Seperti Malaria DBD Vilariasis Cikunguya Dan Sebagainya Jadi Kalau Adek-adek Melihat Difokus Seribu Hari Pertama Kehidupan Untuk Mengatasi Persoalan Stunting Disana Ada Khususus Untuk Ibu Hamil Yang Malaria Dan Anak Balita Yang Malaria Artinya Apa Penyakit Ini Belum Selesai Ya Di Indonesia Yang sangat luas Dengan geografi Yang sangat Bervariasi Menyebabkan Penyakitnya Juga Banyak Penyakitnya Juga Banyak Ini menjadi Tantangan Kita Tersendiri Ada Faskelipsis Buski Sistosomiasis Ascariasis Yang disebabkan Oleh Cacing Dan Kaitannya Dengan TB Adalah Ispa Dan Sebagainya Kemudian Nah Kusta Frambusia Di daerah-daerah Tertentu Masih ditemukan Kusta Dan Frambusia Yang dulu Menjadi Tidak ada Kemudian PTM Ini Infectious Disease Epidemic Dan bagaimana Mengatasinya Yang terpenting adalah Mengantisipasi Mengantisipasi Bagaimana Mengantisipasinya Dengan Meningkatkan Imunisasi Dengan Sanitasi Yang bagus Berlaku hidup Sehat Ya Germas Dan sebagainya Terus Nah Ini sebab-sebab Dari Reemerging Dan Reemerging Disease Avian Influenza Cikungunya Dengge Ebola Antavirus Dan sebagainya Sampai dengan Viral Hepatitis Lanjut Berdasarkan Epidemiologi Monotriscus Das 2018 Yang paling Baru Beberapa Penyakit Yang paling Tinggi Ya Ini adalah Malaria Endemisitasnya Ada di Papua Papua Barat NTT Bengkulu Dan sebagainya Dulu kalau ada Timur-Timur Termasuk Timur-Timur Saya pernah di Timur-Timur Tinggal di sana Tahun 96 97 Dan Memang Sangat Ketat Untuk High promotion Terutama pada Ibu hamil Dan Anak-anak Balita Ibu hamil Ibu hamil Kalau mengkonsumsi Ibu hamil yang terkena malaria Kalau dia mengkonsumsi Kina Obat malaria Yang terkena adalah bayinya Dia bisa Aborsi Atau Cacat Ya Mengalami disabilitas Tetapi Kalau tidak Ya Akhirnya memberikan Beban infeksi Pada ibu hamil Sementara Pemberian FE Pada ibu hamil Akan memberikan Peluang bagi Plasmodium malaria Untuk Tumbuh subur Akhirnya diberikan Obat Anti malaria Dengan dosis Profilaksis Atau Pencegahan Nah Kalau Filariasis Paling tinggi Ada di Maluku Kepulauan Riau Bali Masih ditemukan ya Ada Vilariasis Meskipun dia Pendapatan Asis daerahnya tinggi Termasuk daerah yang kaya Masih ditemukan Ada penyakit-penyakit Seperti ini Lanjut Ispa Paling tinggi adalah Papua Bengkulu Papua Barat Ya Kawasan Indonesia Timur Lanjut Penemoni Masih Daerah Timur Jadi Stressingnya Kenapa Di daerah Indonesia Timur Itu lebih tinggi Tentu ini berkaitan Dengan Pembangunan Ekonomi daerah Bahwa penyakit itu Selalu berkaitan Dengan Social Determinan Of Health 80% Social Determinan Of Health Itu menyebabkan Penyakit Di balik begitu Nah Pembohongan ekonomi Di Indonesia Memang sudah Lebih maju Sudah lebih maju Tetapi Jangan lupa Bahwa 80% Sorry 70% Pembangunan itu Masih Tersentralize Pada daerah Indonesia Kawasan Barat Sedangkan Kawasan Timur Masih 30% Masih 30% Ini yang menyebabkan Disparitas penyakit Sangat Lebar Termasuk Nanti Bagaimana Upaya penanganannya Arti Biparu Menjadi agenda Banten Paling tinggi Papua Jawa Barat Indonesia 0,4 Insidennya 0,4 Artinya Dari 4 4 responden Itu ada Dari 100 responden Itu ada 4 yang Di Biparu Terus Diare Paling tinggi adalah Sulawesi Tengah NTB Bengkulu Terus Nah sekarang Kita bicara tentang Non-complicable disease Yang memang sangat Baru Booming Baru booming Dan baru banyak dibahas Hal ini terkait dengan Sindrom metabolik Sindrom metabolik Kemudian Banyak Penyakit Pembuluh darah Yang prevalensinya Sangat tinggi Cancer PPOK Lanjut Transisi epidemiologi Transisi epidemiologi Seperti ini Bahwa Pada tahun 90-an Penyakit menular Itu dominan Dominan Menjadi 10 besar Penyakit Tetapi Anda lihat Semakin tambah Tahun Semakin bergeser Bahwa penyakit Tidak menular Itu menjadi Dominan Hampir 60% Itu juga Yang menjadi Merubah 4 sehat 5 sempurna Menjadi sampai sekarang ini Isi piringku Ada naskah akademiknya Jadi kenapa 4 sehat 5 sempurna Tidak sesuai lagi Karena ternyata Setelah Di Evaluasi Dia berkontribusi Terhadap Epidemiologi Perubahan Penyakit Penyakit Banyak sekali penyakit Yang tidak menular Sehingga sekarang Didengungkan dengan Isi piringku Atau gisi seimbang Dengan patbilar Terus Siapa yang terkena Non-communicable disease ini Semua lifestyle Semua life stage Dan triple burden disease ini Ditemui di Baik usia muda Maupun usia yang Lebih tua Dengan prevalensi Yang lebih tinggi Ketika Bertambah usianya Saya menemukan Pada tahun 90-an Penyakit-penyakit Degreatif itu Muncul di usia 40-50 Sekarang berapa? 15 Ya kalau melihat Responnya Diskes jas 15 sudah banyak 15 tahun Saya membimbing Mahasiswa saya Di beberapa rumah sakit Stroke itu terjadi Di usia 30-an Di Kunung Kidul Sama Di Muntilan Sama Di Kulon Progo Sama Usia 31 Yang satu Yang satu usia 30 Stroke Itu artinya apa? Sebenarnya sudah ada Faktor risiko Yang sebelumnya diidap Hanya tercetus pada saat itu Ya pada ibu hamil Apa risikonya? Apa? Anemi Ada lagi? Gestasional DM Gestasional DM Itu relatively Menyebabkan Diabetes Getting diabetes Jadi anaknya nanti jadi Dusu Dufenile diabetes Newborn Apa? Risikonya Kek Kek Apa? Ada newborn? Ada kek Malnutrisi Ada lower weight Kemudian size of bed Yang rendah Infant pada bayi Itu tergantung sekali Pada gisi ibunya Ketika hamil Dan menyusui Pada child Adolescent Adult Dan elderly Sebagian besar Di sini Sebagian besar Di sini adalah Penyakit terkait Dengan Pertumbuhan Malnutrisi Obesitas Overweight Stunting Begitu ya Itu termasuk Dengan Termasuk dalam Non-communicable disease Sedangkan Memasuki usia Adult Prevalensinya Lebih bergeser Kepada Obesentral Dan segala komplikasinya Obesentral Dan segala komplikasinya Penelitian saya Yang terbaru Pada tahun 2019 Yang berakhir Di Agustus 6 dari 10 Responden Itu mempunyai Obesitas Sentral Pada perempuan Berbasis Institusi Atau karyawan 6 dari 10 6 dari 10 Responden Itu Obes Sentral Yang Kolesterol 70% Hampir 70% Faktor resikonya Bisa kita Duga Antara lain Sedentary Lifestyle Rata Rata-rata Berolahraga Dalam 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 Satu Minggu Itu Hanya 27 Menit Adik-adik Berapa Olahraganya Per Minggu Gak Pernah Anjurannya Berapa 150 Boleh Dicicil Atau Harus Dilunasi Langsung Idealnya 30 Menit Perhadi 5 kali 1 Minggu Sudah 150 Menit Boleh Enggak 100 Oke 5 menit Lagi Boleh Enggak Langsung 150 Menit Boleh Tetapi Efek Metabolisme Tidak Sebagus Ketika Rutin Oke Saya cepat Saja Lanjut Ya Terus Nah Ini Proporsi Berat Lebih Semakin Prevalen Dari Tahun Ketahun Termasuk Juga Yang Remaja Terus Prevalensi Cancer Seperti Ini Ada Peningkatan Ya Coba Lihat Diy Ada Yang Dari Sulawesi Ada Yang Dari NTB Ada NTB Sedikit Prevalensinya Untuk Cancer Kenapa Ya Nanti Anda Cek Sendiri Kenapa Sebabnya Terus Stroke Lihat Diy Indonesia Indonesia Ada Di 10,9 Artinya 11 Dari 100 Orang Menderita Stroke Terus Nah Ini Yang Terpenting Ketika Kita Menemui Ini Segera KRS Ada Senyumnya Mengalami Asimetris Kemudian Geraknya Tidak Mobilisannya Tidak Bagus Rabun Sempoyongan Kebas Suaranya Berubah Nah Itu Anda Harus Cepat-cepat Bawa Pasien Ke rumah Sakit Dalam Waktu Kurang Dari 6 Jam Gejala Ini Akan Diberikan Respon Bagus Artinya Kembali Ke Normal Sebelum 6 Jam Terus Gagal Ginjal Kronik Indonesia 3,8 Artinya 4 Dari 10 Penduduk Indonesia Di atas usia 15 tahun Melita GKK Kemudian Diabetes Melitus Nah Kalau sudah DM Akan Kemungkinan Merusak Semua Saraf Karena Sifatnya DM itu Apa Neuropatik Artinya Sarafnya Bisa Kena komplikasi Karena Gangguan Metabolis DM Terus Terus Lanjut Aja Ini Jantung Indonesia Sekian Terus Lanjut Lanjut Oh sorry Gangguan jiwa Nah Kaitannya dengan Industrial 4.0 Ada beberapa Hal yang berkaitan dengan Gangguan jiwa Yaitu Stress yang meningkat Karena Tuntutan satu Pekerjaan Semua Berkaitan dengan Internet Tidak semua Orang familiar Dengan internet Tetapi Saya yakin bahwa Generasi sekarang itu Lebih canggih Belum Lagi Target-target Pekerjaan Yang umumnya Sangat cepat Butuh untuk Direspon Terus Ini Sepuluh Peringkat teratas Daily loss Tahun 90 Dan 2007 Di Indonesia PTM itu Naik secara signifikan Stroke Ishtemic heart disease Diabetes Dan sebagainya Artinya bahwa Meskipun Umur harapan hidupnya Itu panjang Tetapi dia Istirahat Tidak produktif Itu yang menyebabkan Daily lossnya itu tinggi Dia tidak produktif Jadi tergantung Dia tidak bisa Dia jadi beban keluarga Dan sebagainya Terus Revalensi merokok Ingat Indonesia adalah Penduduk Merokok Tertinggi di dunia Dengan usia Merokok yang Paling muda Ya Ya Ketika saya Di Institusi Polri TNI Yang Yang persoalan yang Paling krusial adalah Merokok pasif Terus Ya terus Ya terus Aktivitas fisik Sangat kurang Kemudian terakhir aja Sampai pada Terus Ya Ya Paradigma sehat Bagaimana kita Mensikapi itu Ada disini Promotif Preventif Sebagai landasan Pemohon kesehatan Masyarakat Dan perlu Community Engagement Kenapa Community Engagement Community Engagement Perlibatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat Itu Memerlukan Memberikan Dampak jangka panjang Yang lebih Long lasting Dan Keterlibatan Lintas sektor Dengan Pendekatan keluarga Menjadi keluarga Yang sehat Pemerintah Danusantara Sehat Yang mendekatkan Pelayanan Di daerah Terpencil Pendalaman Kepulauan Slide terakhir Terus Ya Slide terakhir Sehat dimulai Dari Ayo Salam sehat Sehat Dimulai Oke Great Jadi Sepakat ya Bahwa kita Akan memulai Sehat Dari diri kita Sendiri Dan Menyebar Ke masyarakat Baik Itu Presentasi saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!